Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini, Ayu Ting Ting dikabarkan kembali pacaran dengan Sahar Seikh, benarkah karena Ashifa lakukan ini? Ayu Ting Ting memang tak pernah lepas dari sorotan publik, terlebih mengenai kisah cintanya. Kisah cinta janda anak satu asal Depok itu selalu membuat netizen penasaran. Kali ini, nama aktor India Sahar Seikh ikut terseret. Ayu Ting Ting dan Sahar Seikh sebelumnya disebut memiliki hubungan khusus. Saat Sahar pertama kali datang ke Indonesia, ia seringkali ditemani oleh Ayu. Bahkan, mereka beberapa kali membuat video berdua baik di dalam kamar maupun di mobil. Baru-baru ini sebuah akun Instagram menyebut Sahar dan Ayu kembali berpacaran. Akunet Ayu Ting Ting janda gatel mengunggah cuplikan komentar netizen tentang hal tersebut. Jumat 20 Oktober 2017. Karena sesungguhnya Ayu sama Sahar itu sudah kembali jadi sepasang kekasih, komentar netaya Afaza. Hanya demi keamanan semua buat karier dan semua fans maka mereka berdua menempuh jalan bacek street. Bagi saya gak apa-apa yang penting begitu udah siap langsung nikah aja. Ya, akunet telah hayati 675 pun ikut mendoakan hubungan Ayu dan Sahar. Semoga tidak dipermainkan lagi dan cepat dihalalkan agar tidak banyak fitnah menimpa Ayu. Sukses Saamilin, tulisnya. Di postingan tersebut juga ada cuplikan akun adik Ayu, Syifa, yang milik foto Sahar. Namun, akunet Ayu Ting Ting janda gatel tak serta merta mempercayai hal tersebut. Cius. Biapah? Cuma karena Cipeh ngelait fotonya Sahar sampai menyimpulkan begitu tulisnya dalam question. Netizen lain juga meragukan kebenaran komentar akunnya telah hayati 675. Bahkan, banyak yang menganggap hal itu hanya halusinasi belaka. Penyakitnya balaja arma begitu, suka ketinggian halusinasinya. Eta terangkanlah, komentar retres Patiani Pujiantari. Astaga aah halunya udah tingkat dunia akhirat, komentar retlas hal M. Harus dikompres pakai air rempang jar nih palanya biar gak halu-halu banget, komentar retanggung prima. Sementara itu, baik pihak Ayu maupun Sahar belum ada yang berkomentar tentang hal ini. Berikut postingannya. Terima kasih. Terima kasih.